Halo saudara-saudaraku, ini ruangannya Bapak Wali Kota Blitar. Kita mau tahu terkait dengan pelaksanaan PPKM level 4 di Kota Blitar nanti seperti apa? Nah kita sebagai warga Kota Blitar ya harus tahu, apalagi para pedagang, apalagi saudara-saudara yang terdampak adanya COVID-19, yuk kita show-an ke Pak Wali Kota. Assalamualaikum Pak Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silahkan, silahkan. Siap, siap, siap. Terima kasih Pak Wali. Hari ini bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kita selalu berberikan kesehatan, dan seluruh masyarakat Kota Blitar juga tetap berada dalam hidupan nombor. Sibuknya Bapak, jadwalnya yang badan, masih sehat ini anugerah yang berada. Ya itulah, saat begini yang patut kita syukuri adalah berupa anugerah kesehatan. Kesehatan ini sangat berharga. Ya Pak, kalau Pak Wali sehat, ini saya yang kurang sehat Pak. Oh gitu ya. Ya, kami ini agak galau Pak, dengan adanya instruksi yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden. Terkait dengan pelaksanaan PPKM, apalagi Bitar masuk ke level 4 Pak. Ya, ya. Termasuk kami-kami yang dikedagang, Pak. Ini akan seperti apa nanti? Kami ini sungkan, Pak. Kalau nanti harus banyak menunggu bantuan dari Pak Wali. Terus unti, Pak. Ini begini, kita maklumi bersama bahwa sekarang ini perkembangan dari COVID-19 memang cukup mengkhawatirkan ya. Jadi, grafiknya selalu mengalami peringatan. Tapi, yang penting pemerintah sudah berusaha secara maksimal bagaimana mengantisipasi lonjakan itu, terutama sejak pemberlakuan PPKM mulai level 1 sampai level 4. Nah, kota Bitar juga masuk dalam kategori level 4. Nah, itu lho, Pak. Mau mengatakan, Pak. Ini saya potong sedikit. Urusannya dengan makan, Pak. Ini kan juga degang ini harus tetap jualan dengan rumah. Tapi, yang perlu dipahami bahwa keselamatan warga masyarakat itu menjadi yang pertama dan utama. Berbanding dengan yang lain-lain. Pemerintah pusat juga mengantisipasi terhadap perkembangan virus yang baru namanya Delta. Jadi, percepatan penularannya itu bisa 7 kali lipat dibanding dengan COVID-19. Nah, ini kalau pemerintah tidak melangkah dengan melakukan PPKM level 1, 2, 3, dan 4, maka yang dikhawatirkan ini akan semakin memuncah. Kenapa? Indonesia di kacamata dunia. Ini kita sudah berada pada ranking 1. Dunia lho ya, bukan Indonesia. Dunia. Nah, sekarang sudah mengalami penurunan. Kita sudah berada di bawah Amerika. Yang pertama Indonesia, kemudian Chile. Yang ketiga India, keempat Amerika. Nah, ini akan berkat berlakuan PPKM level 1 dari keempat ini. Indonesia sudah rankingnya berada pada ranking ketiga. Nah, konsekuensinya memang ada pengetatan-pengetatan posisi yang relatif 3 dan 4. Mulai dari pedagang KG5 yang diminta untuk semakin cepat tutup. Kemudian juga pasar-pasar tradisional juga dibatasi. Jumlah orang yang makan di warung juga dibatasi. Tapi pemerintah juga konsekuensi. Artinya apa? Mereka juga membantu. Pemerintah itu mengeluarkan bantuan dalam bentuk bantuan sosial. Ada berupa beras atau sendapoi yang dibatikan. Ada dalam bentuk BPNT, bantuan pangan non-tunai. Berbesar 300 ribu, dua bulan dicairkan. Ada yang berupa beras yang dibagikan 10 kilo. Ada yang beras juga melalui BPNT, masing-masing 5 kilo. Pemerintah kota Betel juga tidak tinggal diam. Kita lakukan percepatan bantuan sembako dalam bentuk rastradar beras. Kesejahteraan daerah tiap-tiap bulan kita saplai 10 kilo. Bahkan ini kita percepat yang misalnya bulan Agustus baru jahit. Kita sudah turunkan badat. Ini semuanya dilakukan dalam rangka mengimbangi masyarakat yang sedang ekonominya tergantung. Galuh seperti saya ini. Alhamdulillah Pak, kemarin bonusnya juga sudah kami terima, Pak. Harusnya kami ini ya, kemarin sempat berharap. Ternyata masih menunggu Agustus. Eh, ternyata kemarin sudah diturunkan, Pak. Iya, itulah. Karena saya melihat kalau tidak segera diturunkan. Nanti akan kasihan. Karena bisa saja dalam satu keluarga itu jumlahnya 4-5. Itu satu hari berapa? Kita perhitungkan. Makanya kalau ini diperketat, terus ini ada banyak pembatasan. Sekarang ini sudah menjadi bukan 5M lagi, Pak. Iya, jadi 6M. Sekarang sudah 6M. Iya, kemarin yang disampaikan oleh Menteri Perindustrian. Sudah menjadi 6M. 6M, siap. Kami akan sampaikan ke masyarakat, Pak. Saya akan ke teman-teman yang ada di rumah. Ngapunan, Bapak. Dulur-dulur. Ini seperti yang disampaikan oleh Bapak. Mali Kota bahwa sekarang ini kita yuk wajib melaksanakan 6M. M yang pertama, menggunakan masker. M yang kedua, sering mencuci tangan menggunakan hand sanitizer atau sabun dan air yang mengalir. M yang ketiga, menjaga jarak. M yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Yang kelima, gampang ngeluyur. Hindari yang namanya mobilitas tinggi itu dikurangi. Dan yang terakhir adalah tidak makan bareng-bareng. Nah, dibungkus dibawa pulang bersama keluarga. Lagi kota, ya, Pak? Ya, mantap. Alhamdulillah. Siap. Semoga dengan level 4 ini kita masih boleh tetap semangat. Semoga Pak Wali Kota. Matus Bandung, hari ini waktunya menjadi pelong, Pak. Amin. Semoga Pak Wali Kota tetap sehat, semangat. Kota Blitar sehat, ekonomi semakin kuat lagi. Amin. Assalamualaikum, Pak Wali. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.